Kita telah sampai di adegan terakhir di mana talentnya itu, tadi kan nemukan ikan. Jadi sekarang proses pembakaran ikan. Ikannya dibakar, anak-anak yang tadi bawa ikan lagi beradegan di depan api unggur. Mas Heri, adegan berikutnya kemana? Adegan berikutnya ke Curugus Sarwa. Dan kita masih siap-siap mengumpulkan dulu tenaga. Wah Heri, nunggu ikan dulu. Wah Heri nunggu ikan dulu, di bawah ikannya. Sama anak-anak. Jadi yang nemenin kita ke atas ya Pak? Ayo, lanjut. Yang in frame aja. Yang in frame tapi naik yuk. Yang cowok-cowoknya aja dulu deh yang ikut. Jadi kita mau ke... Air terjun. Air terjun. Kalau orang Sunda Curug dah. Curug. Air terjun. Waterfall. Sama-sama aja lah. Indah. Sebelah sini sekitar 500 meteran dari sini. Jadi ya, tiati aja lah. Lewat pematang sawah, Mas. Hah? Lewat pematang sawah. Cuman di sini, kalau di Sunda, pematang sawahnya kecil-kecil. Beda sama yang di... Jawa Tengah, Jawa Timuran. Gede. Kalau ada jalan setapak gak ada ya? Gak ada. Jalan setapak dari atas. Ibu kapalidia, Bu, jalan ya? Ini nih, Mas. Ini. Sini. Ini ada nih. Geja kaki tuh, bawah. Ayo. Sikat habis. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Oh, korban satu tuh, temen kita. Masuk sawah. Gigi-gigi. Dia ketawa-ketawa gini tuh. Seneng ya, lihat orang jatuh nih. Si bule nih. Mushroom. Sung-sung baratnya. Kita udah nyampe ke curugnya. Iya. Panji Kang Daang yang membuka jalurnya. Dan ini dia curugnya. Wuh, indah banget. Ayo, nih. Eh, hati-hati tuh. Ada duri. Nyeweker. Sepatu kamu, pake kanuk. Si Net TV, sini. Padahal kita pun jarang-jarang ke sini. Paling dua sampai tiga kali nih. Sekarang nganterin orang kota sini. Itu menjalan-jalan lah. Dan ini penampakan curugnya. Curug Cisarwa. Sekitar adalah mungkin tiga puluh, lima puluh meteran. Lima puluh ya, mas? Hah? Lebih dari dua puluh kayaknya, ya? Kalau dari dua puluhnya lebih. Lebih. Tapi paling tiga puluh. Iya lah. Sekitar dua puluh sampai lima puluhan lah. Lumayan. Dan airnya lagi bagus nih. Biasanya kering. Mantap tuh. Curug Cisarwa. Seperti ini penampakan dari curug Cisarwa. Lihat. Bagus banget ke atas. Luar biasa indah banget. Cuman ini gak terekspos ya. Gak keluar. Cuman ini indah banget. Indah banget. Sumpah, sumpah. Indah banget. Jadi banyak cerita di balik layar ini ya. Di balik layar pembuatan syuting net TV. Banyak cerita banget. Masih bakal-sumpah. Ya, si Akang Pandi selalu hadir. Lihat tuh. Gimana perjalanannya? Jatuh ya? Siapa yang jatuh tadi? Oh, itu temennya yang satu cewek. Yang jatuh itu si cewek itu. Si Neng. Siapa itu? Tadi jatuh di sawah. Jadi ini proses pengambilan gambar. Sawah dulu, dua orang. Mereka baru pertama kali syuting langsung. Kelihatan gitu kan? Ya, kelihatan apa? Canggungnya gitu kelihatan. Gak apa-apalah, namanya juga belajar ya. Teteh, sebetulnya ada air terjun yang lebih bagus dari ini. Cuma kita harus usaha sekitar setengah jam jalan kaki, naik motor sekitar dua jam. Tapi luar biasa indahnya. Jauh ya? Jauh. Namanya Curug Uci. Curug Cisarwa. Apa? Ini sudah bagus banget. Lebih dari ini bagusnya. Lebih. Ya. Tefani. Buhan Allah, indah banget. Lihat ke atas. Ya Allah, Ya Rabbi, indah banget. Tadi pagi sampai siang hujan dan sekarang dapet view yang indah. Suasa yang bagus, mendukung banget. Lihat ke atas. Biru. Mendadak biru. Tuhan mengizinkan teman-teman kita untuk main kesini. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Udah gitu aja degannya Dia nyebur-nyebur Gagal diulang Ada yang ketawa Ada yang ketawa diulang lagi Lihat ekspresinya penonton Udah tegang ya gitu Jadi tegang kita ya Kalau talent kayaknya enggak Ada tegang-tegangnya gitu Lihat banyak yang nonton disini tuh Woy mas Ngapain hai Ngintip orang lagi mandi ya Ada yang ngintip lagi mandi tuh Isi talentnya udah kedinginan Lihat Wah kebulusan cuy Kebulusan Kebulusan Kalian jangan Kalian perlu duance Kep Terima kasih. Tadi kan nemukan ikan, jadi sekarang proses pembakaran ikan, ikannya dibakar, nah anak-anak yang tadi bawa ikan, lagi beradegan di depan api unggun. Jadi ini adalah sesi terakhir dari pengambilan video Explore Cisewu kali ini ya. Waheri, sekarang sudah jam 5, kurang semperempat nih. Jadi rencana berjalan apa? Emang ada melar sedikit lah waktunya? Kalau dibilang sekarang mungkin kalau rencananya asal kita selesai. Tapi karena kita tadi udah malam, eh bukan malam, siang banget. Jadi ya terpaksa. Berarti ada melar sedikit waktunya ya, sedikit. Cuman ngitung dari hari, satu hari emang pas sekarang ending dari pembuatan film Explore Cisewu ini ya. Betul lah, agak sekali. Makasih. Serius. Kalau ke depan ada stasiun TV lain yang mau kontak nih, gimana nih? Boleh, pasti kontaknya lewat DM dulu. DM dulu ya? Kalau yang langsung ke WhatsApp, saya tidak ingin gitu. Jadi harus DM dulu. IG ya, IG dulu. Pastinya harus ada IG ataupun juga name tag ataupun itunya dari stasiun TV. Oke, bukannya jual mahal, tetapi kita jaga-jaga ya. Hati-hati, karena sekarang pasti kita harus hati-hati lah, karena supaya aman. Biar enak ke semuanya. Biar enak ke aku enak. Ke orang yang mau kerjasama-ke sama kita juga enak ya. Benar, benar. Sukses selalu, Om. Dengan segala urusannya. Amin. Kibarkan nama Cisewu. Siap. Siap, dan itu dia tadi beberapa jam ya, seharian penuh. Saya ngikuti Waheri sama kru dari Net TV. Terima kasih juga telah mengizinkan saya untuk meng-captur kegiatan dari kru Net TV. Kalau enggak ada Waheri, saya enggak tahu ada ceritanya seperti ini. Cuman bagi saya ini adalah berkah buat di konten Pia Pio sama Cisewu Paradiso. Makasih ya sekali lagi kerjasamanya. Padahal kita enggak dibayar, enggak apa-apa lah. Tapi kita ngambil ilmunya aja dari mereka. Karena pengalaman adalah Pokoknya nama ilmu. Ilmu yang paling berharga. Guru yang paling berharga. Gini maksudnya mungkin. Pengalaman adalah guru yang Paling berharga. Terima kasih telah mengikuti kita seharian. Salam Pia Pio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di proyek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.